Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel toko bejesel solusi kebutuhan gadget anda kali ini bersama saya silva Halo sobat gimana kabarnya sebagai sehat selalu ya saat ini smartphone berkembang sudah sangat pesat ya fitur-fiturnya canggih dan juga harganya pun semakin murah tapi masih banyak juga yang mungkin belum terlalu mengenal smartphone atau belum terlalu membutuhkan smartphone yang speknya gahar ya misalnya orang tua kita atau saudara kita yang mungkin hanya menggunakan smartphone untuk WhatsApp atau Facebook saja ya bakalan kurang serg rasanya kalau kita bisa beliin Rokpon 5 cuma buat WhatsAppan aja tapi Sultan mah bebas ya Nah buat sobat yang ingin membelikan smartphone untuk orang yang tidak terlalu membutuhkan spek gahar saya ada tiga rekomendasi smartphone di bawah satu juta pilihan terbaik ya kamu sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan info menarik seputar gadget di bejesel ya Nah tiga HP ini saya rekomendasikan karena sudah pasti harganya murah tapi speknya enggak murahan ya Oke yang pertama saya punya Evercross M55B ya mempunyai layar 5,5 inch gak terlalu kekecilan ataupun kegedean ya jadi pas lah ya memiliki RAM 1 GB dengan internal 16 GB dan juga kapasitas baterai 2100 mAh yang bisa menunjang kegiatan kita seharian ya seperti nelfon WhatsApp ataupun kegiatan sosial media lainnya ya Evercross ini juga dibanderol dengan harga hanya enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah Wah terjangkau kan Oke yang selanjutnya ada Evercross U50 A Max ya Evercross U50 A Max ini memiliki layar 5 inch lebih kecil ya dari yang tadi hanya untuk batanya ini lebih unggul sedikit yaitu 2350 mAh Nah handphone ini juga sudah memiliki dual kamera depan dan juga dual kamera belakang ya dengan kamera belakang 13 MP dan juga kamera depan 8 MP cukup lah ya untuk mengabadikan momen bersama keluarga ataupun saudara di rumah ya Evercross U50 A Max ini dibanderol dengan harga hanya 825 ribu rupiah Evercross U50 A ini juga memiliki RAM 2 GB internal 16 GB ya lebih kunggung dari yang tadi Oke selanjutnya itu kita punya advan ya advanasa plus ini memiliki layar 5,5 inch dengan RAM 2 GB internal 16 GB dan juga memiliki kapasitas baterai 3000 mAh lebih besar ya dari yang sebelumnya dan juga sudah memiliki Android 10 ya Nah advanasa plus ini dibanderol dengan harga hanya 849 ribu rupiah Nah itu dia tadi tiga rekomendasi handphone buat sobat yang ingin membelikan buat saudara ataupun orang tua di rumah ya Nah dari ketiga handphone tadi yang saya rekomendasikan itu kalau saya sendiri saya akan memilih advanasa plus ini ya Kenapa karena selain umur di layar dan juga baterai yang besar advanasa plus ini sudah memiliki desain yang kekinian ya tapi itu juga tergantung kebutuhan dan juga selera teman-teman di rumah ya mau pilih yang Evercross ataupun yang advan ya Gimana nih sobat pasti kalian sudah punya pilihan sendiri kan Nah bagi yang berminat bisa langsung datang ke Intikom Jalan Kiai Haji Abdul Halim nomor 226 Majalengka atau sobat juga bisa langsung datang ke BJSL di Jalan Suha nomor 214 Majalengka Nah buat sobat yang berada di luar kota Majalengka bisa juga order via Shopee, Tokopedia, Bukalapak, ataupun aplikasi BJSL di Playstore ya Nah kita juga bisa COD ya buat yang berada sekitar Majalengka ataupun di luar kota Majalengka Nah yang buat COD di luar kota Majalengka bisa langsung order via Shopee, Tokopedia, ataupun Bukalapak, BJSL ya Nah buat kerja Majalengka bisa langsung hubungi admin kami ya yang ada di deskripsi ya Terima kasih yang sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share ya kataman temennya Kembali lagi bersama saya Silpa kembali lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton